Selain mereka mau untuk langsung bertanya ya, biar gak ketinggalan nomornya Ya, NG juga udah join Kita mulai ya Jadi guys, hari ini kita akan belajar satu materi baru Supaya materi kita maju ya Tentang Coordination System Nah, sebelumnya saya mau tanya ya Siapin micnya dibuka Saya mau bertanya kepada Flo Hai Flo Flo, kalau ada yang nyubit Flo, tangannya Flo bisa kerasa gak? Dari dua jawaban tadi, dari jawaban Flo dan Nick Kalau ada orang dicubit, bisa ngerasain sakit Dan menurut Nick, perasaan sakit itu karena kulitnya sensitif Gitu Siap kerasa akrabah lu Oh gitu Siap kerasa akrabah udahlah sama Oh iya oke Nah, sebenarnya kenapa sih kok? Akhirnya bisa ngerasain, eh gue dicubit nih Ih sakit gitu Menurut kalian kenapa bisa ngerasain gitu? Boleh yang lain dibuka micnya yang mau jawab Kok kenapa bisa kita ngerasain gitu? Ih ternyata kalau dicubit sakit ya gitu Yang ngasih tau siapa kalau itu sakit Sistem syaraf kita Sebenarnya sistem syaraf kita itu terdiri dari apa aja sih? Gitu ya Yang ini ya Caca mana Caca? Yuk Liko Sati Sudah ya? Oke yuk Semua udah siap ya Cuma tinggal Tata Tata Davina gak ada kemana nih Sekarang kita mau belajar tentang sistem koloid Semua udah bisa ngebuka ya Powerpoint saya Apa itu koloid? Nah, nanti kita akan belajar Di dalam pembelajaran ini ada banyak hal Jadi setelah kita belajar ini Tujuannya kita bisa mengetahui tentang sistem koloid Bagaimana sistem dan delapan matang sistem koloidnya Dengan yang positif, negatif akan menuju ke yang positif Sehingga tergumpalkan di sini Ingat ya partikel itu sangat kecil Mata kita gak bisa lihat Dengan adanya alat elektroforesis yang dipasang di cerobok asap Maka debu-debu yang kotor yang mata kita gak bisa lihat Tadi udah tergumpalkan di sini Akibatnya apa? Dia menjadi udara yang kecil Tadi protes efek tinggal Kan debu itu geraknya kan Tengah tak-tak gitu kan Kayak gini geraknya Tengah tak tidak beraturan Itulah yang membuat koloid punya sifat yang sepat Kan Tuhan bilang semua itu baik Kita ampunan itu semuanya baik Jepu yang dibilang orang mungkin gak ada kundangnya Kita bisa lihat ternyata jepu itu Tengah jepu Kayak gak ada jepu Yang koloid tadi Nah kan sinar center segede ini Keluangnya segede ini Sampai jumpa di video selanjutnya